Seorang maling mengembalikan motor yang dicurinya pada korban di Kapanewan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Motor Honda Beat warna hitam itu dikembalikan pelaku dengan cara menitipkannya di sebuah pos ojek di persimpangan di Jalan Watas, Yogyakarta. Ada pun korbannya yakni Siti Koiriyah, warga padukuhan Wurawari, Kelurahan Soekorono, Sentolo. Dia kehilangan motor tersebut pada Jumat 5 Juli 2024 lalu saat diparkir di samping rumah dalam kondisi kunci yang masih menempel. Sadar motornya hilang dicuri, Siti kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Sentolo. Peristiwa pencurian ini pun sempat viral di media sosial. Tidak diduga setelah kasus itu viral, motor milik korban kemudian ditemukan di pos ojek di Sentolo. Dalam keterangannya hari Kamis 11 Juli kemarin, Kasih Humas Polres Kulonprogo, AKP Triadmi Noviartuti menerangkan orang yang diduga pelaku pencurian itu mendatangi pos ojek. Dia kemudian meminta tolong kepada seorang tukang ojek untuk mengembalikan motor itu ke rumah korban. Karena tidak menemukan penghuni rumah, tukang ojek itu mendatangi rumah anik korban dan memberitahu bahwa dia disuruh seseorang untuk mengantarkan motor. Dari situlah korban mengetahui bahwa motornya yang hilang ternyata sudah dikembalikan dengan cara dititipkan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.